Enak nih ya rameh di lopang Pasopati Alhamdulillah Stadion Pasopati Sangat ramai Terima kasih Kepada semua Pihak Yang sudah mendukung Kelancaran Yang itunya Pak Raya Di balik Basecamp para pelagang Menganyara ramp Nyara rimpang Game selanjutnya Buat nanti Yang nama Orang wawancara random Kepada pemirsa Dan juga Para atletnya Ya bagaimana menurut Habib Kegiatan sepak bola hari ini Begitu saja Begitu saja Kenapa Kenapa Abang Habib Tidak ikutan Tadi sudah Sudah Oh sudah Deginyat Sudah ikut Oh sudah ikut Tadi sudah 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 Oh sudah Deginyat Sudah ikut Tadi sudah Bagus 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 Salam salam dong ke subscriber Yang ada di lima Bagaimana kang pertandingan Terus Bagaimana kang pertandingan Dari pertandingan Barusan Dengan skor 22 Eh 22 Bagaimana kang pertandingan Barusan Dengan hasil 22 22 22 22 Jadi apa yang harus Harus diperbaiki Lini belakang Lini belakang harus diperbaiki Kuma kekang bro Kuma Lini belakang Tengah Membean Tengah 6 Membean Jadi Gelandang 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 Senakang Kedah Jadi Belakang Jadi Campur 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 Seperti Campurnya Btw Sobat kreatif Jangan lupa Untuk Mampir Di toko Lauk Kalian Bisa Mendapatkan Ikan Dan Peralatan Aquas Game Sobat kreatif Aktifasi Lapangan Stadion Pasopati Mulai Berjalan Dengan Baik Bersama Bersama Akang Anuti Tebih Bertanding Dan Menggunakan Stadion Ayah Di Lapang Pasopati Tengah Malu Malu Boleh Mampir Di Warung Tengah Am Tengah Di Pojok Upame Tengah Cilok Tengah 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 Bagus Tengah Tengah lapang pasopati, silahkan mampir aja ya galimbangan di aturan linggi di lapang pasopati, upah nih hayang jajan Mangga, tuh gorengan ayah ah, tinggal itu upah nih hayang upian, sakadar lewatin eciloknya ayah, tulang taleng warung kaca dek Mangga, Mangga di warung natinbisa warung kaca dek Mangga darah rongkap gairah sepak bola, noaya di limbangan meramaikan kebahagiaan dan sorak-sorai, masyarakat noaya di sekitar limbangan badan sehat dapat bahagia dapat, tukang dagang juga dapat noaya yang jajan, kelapa muda lontong sayur keluarga kaca dek yang sebelah kayak noner alhamdulillah stadion pasopati sekarang mulai berjalan dengan aktif dan baik dilihatnya menyemarakan semangat-semangat glora para pemuda dan kami pun berharap nanti akan disediakan trek lintasan untuk berlari biar apa, para orang tua, ibu-ibu, jompo juga bisa ikutan olahraga karena kan gak semuanya bisa sepak bola so, junjung tinggi sportivitas, kreativitas, dan tali persaudaraan meskipun sepak bola adalah olahraga agak ekstrim tapi kita harus sehat dan juga bahagia itu yang terpenting jaya dan maju stadion pasopati semoga akan melahirkan atlet-atlet profesional seperti nama-nama besar yang berada di kancah sepak bola yang ada di liga Indonesia amin halo sobat kreatif ayo ya nak abie badai wawancara serang Roni Fatahila bagaimanain sebenernya nggak langsung jadi badai bersabaya Surabaya Fatahila melakukan tendangan roket nah Roni Fatahila nak jadi badai kumah kabar masalah kuota kan kecua halo iya bapak dimayang tenang helas sampe anak aduh nyeri rur jadi kumah ini sirena kangbar kah ya polong kakan ngejetruk polong kakan ngejetruk haaa oh iya semoga enggak ada mang nyeri 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 oh iya nungu jadi urut kuatang tuh hahaha upame badai di pijat nah ya kasih mas ternak ubar salah urat iya pelangkakan iya pelangkakan oh iya pelangkakan hahaha mau tiasa ngadomel hehehe tulang pengentut kumah wak iya pertandingan enak PSB melawan campur 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 kumah penampatnya barusan tadi tim C menang ya lumayan lah lumayan saya pelawanan ayah campur 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 cing iya menurut akang ee nungu sabab tadi ee tim C PSB menang di tengahnya ralus pokok nama pampang nasyata mw walaikum huw bagaimana pengalamannya tadi game yang tadi sebagai pemain pengganti pakaamala mon house ayah biaya tadi tukang ayah biaya nya siap lah pokok yang pengalaman tadi atas kemenangan dari tim C melawan karena kesemangatan tim lah itu adalah tim yang terbaik menurut tadi rencangan Nusanes, saya menuju performa pangsanya, menurut Akang bagaimana? oh itu memang, it's the best iya, nolong ya ya, jadi itulah, 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 banyak momen lucu dan kebahagiaan dari para atlet dan juga para pemirsa yang telah menontonnya masih lanjut, ayo kita bahas tulang pangentut dalam labung ke luar saudara-saudara terjadi lemparan ke dalam saudara-saudara lihat saja lemparan ke dalam untuk Mila Nasgar sudah dilempar kumahang ya pertandingannya tadi, aduh, ini suksesnya eh, eh, mantap Lai jadi setelah mantap bagaimana nih? capeknya pokoknya capeknya suganlah ya lauk lauk, anak-anak lauk lauk impun halo Akang, bagaimana penapatnya akhirnya lapang pasopati telah aktif kembali dan mengerahkan minat pemuda untuk berolah raga jadi menurut Akang bagaimana nih? Alhamdulillah semenjak lapang pasopati ini mati suri selama 8 tahun sekarang banyak pemuda-pemuda yang beralih profesi mungkin ya karena dulu kan pemain bola banyak setelah lapang mati mereka tidak ada lagi aktivitas karena tidak ada lapangan sepak bola tapi setelah ada Alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar yang tadinya pemuda selalu ke hal-hal yang negatif sekarang beralih ke hal-hal yang positif khususnya olah raga dan ini meningkatkan sumber daya untuk orang-orang terdekat juga bisa dilihat disana warung-warung ada itu asli warung-warung orang sini kalau tidak ada lapangan sepak bola itu tidak akan ada warung-warung lumayanlah pemberdayaan untuk ekonomi masyarakatnya ada untuk peningkatan kapasitas pemuda juga ada sangat positif sekali untuk lapang pasopati Oke Haturnuhun buat komentarnya dari akang-akang yang di sekitar warga Limbangan yang mendukung dan mensupport kegiatan positif bagi keberlangsungan generasi pemuda yang ada di Limbangan pokoknya nama Gaskeun Gaskeun Flashback A few minutes later Selamat malik Oh ini pertahanan dari Milan Asgar Ya gitu we pemirsa Sadya Alhamdulillah pertandingan game berjalan dengan lancar ya mohon maaf suara saya begini eh dan juga vlognya ala kadarnya soalnya di segi konten jadi mohon maaf atas ada salah-salah kata yang saya ucapkan dan juga teman-teman teman-teman nah paling penting mah olahraga berjalan dengan baik environment semua orang disini senang sehatnya dapat pedagang juga bahagia silaturahminya berjalan dengan baik nah yang paling penting mah sportif ya nanti di lapang pasopati akan ada match-match lagi game-game lagi yang baru dengan klub-klub yang berbeda-beda juga bahkan spoilernya nanti juga akan ada selebriti yang mau main di lapang pasopati jadi ya disimak aja lah ya atur mohon